oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kesempatan kali ini saya mau berbagi tips tutorial cara perawatan ketika jabu madu ini sudah berbuah atau kondisi berbunga seperti ini jadi ada perlu perawatan-perawatan agar bunganya tidak rontok dan hasilnya bisa maksimal buahnya bisa besar-besar dan lain-lain oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke seperti yang kita lihat nah ini jambu madu usia dua tahun ya usia dua tahun pas ketinggian ini kurang lebih ada tiga meter di dua tahun ketinggian tiga meter saya potong ya yang bagian atas dipotong saya tidak menghendaki pohon terlalu besar haji targetnya tiga meter nah dan ini dengan kondisi sekarang ini berbunga sangat lembut ya tapi enggak enggak bareng ya bunganya enggak bareng ada yang sudah ukuran bunganya seperti ini ada yang masih akan muncul bunga seperti ini itu rata ya jadi setiap batang bunganya sangat lebat ini perawatannya sudah saya share jadi pemupukan sebelum menjelang pembuahan dua bulan atau satu bulan sebelumnya kita pupuk silahkan lihat videonya ada di link di bawah di deskripsi video silahkan dilihat nanti nah dan hasilnya seperti ini jadi yang saya praktikan terbukti berbuah seperti ini oke untuk perawatan ya nomor satu perawatan menjelang pembuahan saya ulangi lagi ya jadi menjelang pembuahan kita pupuk Hai kita pupuk dengan NPK NPK setelah NPK satu bulan kemudian itu TSB dan KCL dosisnya setengah kilogram ya setengah kilogram digali melingkar jarak satu meter atau digara-gara kemudian ditimbun kemudian ditimbun kemudian disiram seperti itu jadi pertama yang paling pertama itu pemumpukan NPK dan yang kedua pemumpukan yang kedua yaitu menggunakan TSP dan KCL jadi satu bulan kemudian kemudian muncullah bunga seperti ini nah untuk perawatan itu perawatan rutin perawatan rutin diluar masa pembuahan seperti ini itu kita gunakan NPK satu bulan sekali kemudian TSP KCL satu bulan sekali dan akhirnya berbuah seperti ini kadang ada kondisi di mana jambu itu tahun ini berbuah banyak tahun depan buahnya sedikit tahun depan lagi berbuah banyak karena itu karena tidak dirawat dengan baik pemumpukan tidak rutin akhirnya ya nutrisinya kurang terpenuhi jadi pembuahannya pembungaan pembuahan produktivitas itu tidak pasti tapi kalau kita rawat sesuai dengan jadwalnya kita ada jadwalnya mubuk ya kita pupuk jadwalnya penyemprotan ya kita seprot nah jadi ketika sudah musimnya ya musim berbuah nah buahnya atau apa namanya buahnya bisa maksimal berbuah dengan banyak sekali jadi tambah bisa meningkat seperti ini nah ini buahnya calon bunganya banyak sekali ya tapi ini harus disorterin kalau dibiarkan semua ya nggak kuat ini batangnya oke seperti itu nah kemudian yang kedua di masa pembuahan seperti ini sudah muncul pentil seperti ini jangan lakukan pemupukan sama sekali penyemprotan bisa dua minggu sekali memakai memakai ganda silbe dan pemupukan ditiadakan pemupukan ditiadakan kita tunggu sampai ini bunga mekar kemudian rontok bulu hidungnya bulu jambunya itu rontok biasanya mekar ada bulu-bulunya itu rontok semua nah itulah waktu yang waktu yang tepat untuk kita lakukan pemupukan dan pemupukannya pakai TSP dan KCL saja satu bulan sekali TSP dan KCL jadi untuk di lahan pemupukan rotasi pemupukan itu bisa satu bulan sekali bisa dua bulan sekali oke diselesaikan dengan kondisinya seperti itu nanti kalau seperti ini di pupuk nanti malah rontok jadi calon-calon bunga calon-calon seperti ini rontok nah calon bunga seperti ini rontok jadi jangan dipupuk dulu jadi sampai bunganya menjadi pentil baru dipupuk nah gimana kalau bunganya tidak barang tidak bebarangan seperti ini ada yang sudah besar ada yang masih calon-calon bunga jadi jalan keluarnya jadi kita tunggu yang bunga bunga terakhir bunga ini sukses menjadi pentil atau paling cepat bulu-bulunya sudah rontok bulu-bulu hidungnya sudah rontok nah baru kita pupuk otomatis kalau ini nunggu bulu hidungnya rontok yang bunga dengan kondisi umur diatasnya itu sudah menjadi pentil tapi gak apa-apa masih bisa kualitas buahnya masih bisa diperbaiki jadi mungkin jarak ini dengan yang ini nanti ini jarak 2 minggu ya 2 mingguan kurang lebih 2 minggu 10 sampai 14 hari jadi gak apa-apa jadi nunggu yang bunga terakhir mekar rontok hidung baru di rontok bulu hidung baru di pupuk nah seperti itu dan kita cek secara berkala tunas airnya kita potong ya nanti tunas air yang kita nanti ada saya bagikan tips tutorial bagaimana caranya bisa tanaman yang di lahan itu tidak terlalu tinggi itu ada caranya tidak asal-asalan kita pangkas tidak nanti ada tips tutorialnya biar tanaman itu batang-batang produksinya tetap terjaga dan ini ada yang berbuah kayaknya ini yang sebelumnya di buah yang sebelum sebelum ini itu ada buah satu dompol ya ini telat merosong ya telat pembungkusan akhirnya ya ada kerusakan nah untuk penyortiran nanti ada videonya ya penyortiran di usia apa namanya usia bunga atau besar bunga yang pas untuk disortir ya ini seperti ini minimal seperti ini baru bisa disortir atau nunggu agak besar sedikit nah ini kelihatannya sudah masak ditandai dengan bulu atau sungutnya apa namanya ya sungut hidungnya ini sudah kering atau sudah rontok nah itu sudah kering yang namanya sungut kalau di tempat para subscriber apa gak tau ya disini namanya sungut nah ini sudah rontok dan hidungnya sudah memerah nah jadi bulu hidung tunggal seperti ini yang satu panjang ini sudah kering nah itu menandakan sudah masak oke nah ini sudah bisa dipanen nah oke seperti ini hmm hmm tadi madu deli hijau kadang hijaunya agak apa ngesoft ya jadi tergantung cuaca dan kondisi lingkungan ya nah seperti itu tapi rasa ini sangat manis sekali kalau yang ini hijaunya samar samar ya nah bagus lagi dibungkus dengan apa namanya pembungkus yang tertutup ya tidak tembus matahari nanti bisa cantik warnanya bisa cantik bisa hijau hijaunya hijau cantik ya karena ini tempatnya di atas tembus sinar panas sekali akhirnya ya warnanya warna hijaunya yang memudar ya seperti itu oke bisa coba kita buka ya satu oke seperti ini coba kita buka nah oke seperti itu nah crispy ya kelihatannya crispy nah dagingnya tebal lumayan tebal ya ini sudah masuk ini untuk kondisi segala kebun jambu madu itu sangat potensi sekali ya tapi harga jualnya juga juga bagus di pasaran sangat manis ya kalau kematangannya bisa maksimal seperti ini manis sekali ya ini bisa sampai 17 brick ya tingkat kemanisannya dan crispy crispy airnya kadar airnya sedang ya dicocok ini untuk rucak ini mantap sekali juga manis enak mantap oke terima kasih ini sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like share kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih